Halo Virgo, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya ingin menggunakan deck yang namanya Dondorf Lenormand dan ini adalah kartu klasik dan saya akan menggunakan sebaran yang klasik juga namanya Grand Table. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan kembali bahwa ini adalah bacaan umum untuk Virgo, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate dan saya sangat menghargai teman-teman Virgo yang menyikapi bacaan ini secara positif dengan memberikan komentar yang positif kalau memang ingin memberikan komentar. Oke, Virgo kita akan mulai dengan The Grand Table dan biarkan aplikasi ini yang mengacak, kita sudah dapatkan kartu ini adalah 8x4 ditambah 4 di bawah dan yang kita cari pertama adalah tokoh perempuan dan tokoh laki-laki. Kita lihat tokoh perempuan ada di sini, tokoh laki di bawah kanan, tokoh laki-laki ada di bawah kiri. Dan kemudian kita mulai membaca dari lingkungan yang terdekat dari tokoh perempuan dan yang saya lihat sebagai subyek utama dari bacaan ini, Virgo-nya adalah Virgo yang perempuan yang sebelah kanan ini. Oke, Virgo kita lihat di atas cambuk, sebelah kiri adalah bulan, sebelah kanan adalah buku. Maka kalau dari gambar ini, maka kita melihat Virgo pada saat ini sedang merasa sangat cemas dan menunggu sesuatu karena menunggunya itu adalah menunggu informasi. Jadi, sangat cemas karena ketidakjelasan yang ditunggu oleh Virgo pada saat ini adalah kejelasan informasi tentang apakah iya atau tidak. Jadi, seperti kalau misalnya dalam percintaan yang jelas-jelas aja kalau emang kamu datang ke saya, datang dengan sepenuhnya cinta, Atau kalau tidak, kalau cuma setengah, mendingan enggak, lu pergi aja. Kira-kira seperti itu. Itu yang diinginkan oleh Virgo pada saat ini, kejelasan. Dan memang kalau kejelasan ini ada, sepertinya Virgo akan paham apa yang harus dilakukan. Banyak hal yang kemudian bisa diambil keputusannya, rencananya. Karena ini menyangkut tempat tinggal, menyangkut pekerjaan, menyangkut bagaimana Virgo bisa mengendalikan hidupnya. Punya power, punya rencana yang jelas tentang apa yang bisa dilakukan ke depan. Nah, sementara kalau tokoh laki, sebelah kanan adalah bunga, bawahnya adalah kapal, kiri ada kros dan atas anak. Jadi kalau saya lihat, sepertinya tokoh laki-laki di sini yang dipikirkan adalah tentang anaknya dan cintanya dia. Dan ini adalah sesuatu yang dia harus pilih dan ternyata dia punya masalah dalam memilih. Namun sebenarnya, menurut dia hubungan dengan Virgo itu adalah hal yang ingin diraih. Dan sebenarnya dia ingin memberikan komitmennya. Tetapi dia butuh waktu lebih. Dia butuh waktu lebih lama untuk bisa datang ke Virgo. Sementara Virgo itu membutuhkan dan benar-benar membutuhkan kejelasan. Sementara dia belum bisa memberikan kejelasan ini. Virgo butuh kejelasan ini karena buat Virgo yang utama adalah nanti bagaimana saya harus mengurusi atau menyikapi semua masalah dalam kehidupan keseharian saya. Karena ini ada sangkut pautnya juga dengan di mana saya tinggal, penghasilan saya, apa yang membuat saya happy. Dan yang jelas sekarang saya sedang tidak happy. Saya merasa cemas dan merasa digantung. Jadi, informasi ini yang ada dari kartu ini. Jadi, kalau kita lihat arahnya ke mana. Oke, saya mencoba untuk melihat. Sepertinya memang Virgo jauh di sana. Masih banyak masalah yang harus dibicarakan. Masih banyak informasi yang harus ditemukan sebelum Virgo mampu untuk mengambil keputusan. Dan sehingga kalau ditanya larinya ke mana. Sepertinya walaupun dia meminta waktu khusus. Kalau saya menyarankan teman-teman Virgo. Ini lebih baik Virgo melakukan apa saja. Ambil keputusan seolah-olah dia tidak ada persis di depanmu. Jadi, dia memang belum bisa mengambil keputusan. Jalani saja hidup. Biarkan semua terbuka secara perlahan-lahan sampai kamu menemukan sendiri cahayamu. Kejelasanmu. Dan yang penting apapun yang dia janjikan. Betapapun. Toh, kalau menurut saya Virgo sudah lewat. Masanya yang matanya tertutup dan hatinya terlalu berbunga-bunga. Sudah lewat itu masanya. Sekarang lebih baik fokus pada kemapanan kehidupan Virgo pada saat ini. Kalau memang itu yang terjadi pada Virgo. Oke, Virgo. Menita indah dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.